Halo, selamat datang di channel Zarmad Data menggantikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber Bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian Nah, oleh sebab itu silahkan klik subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini Terutama mengenai pelajaran matematika Oke, terima kasih untuk subscribe-nya Saya ucapkan selamat menonton Halo adik-adik, ini merupakan bagian kedua dari pembahasan soal UTS untuk SMP Awalnya hanya ingin satu part saja Namun melihat antusiasme adik-adik sekalian Jadi aku buatkan part keduanya Nah, di part kedua ini kita sambung di nomor 6 Bentuk notasi ilmiah dari 0,4x0 2,3,4,3,2,5 Nah, kalau untuk notasi ilmiah Kita contohkan dari yang paling mudah Misalnya, 2 dikali 10 minus 2 Nah, kalau seperti ini bentuknya adalah 0,02 Maksud dari 10 pangkat minus 2 ini adalah Terdapat 2 angka di belakang tanda koma Nah, ini ada 2 angka di belakang tanda koma Nah, kalau kita bawakan ke soal Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seharusnya ada 7 angka di belakang tanda koma Jadi, kalau misalnya kita ubah ya Tanpa melihat opsi yang ada di soal Berarti dia 325 dikali 10 pangkat minus 7 Nah, cuman kalau kita lihat opsi 10-nya tidak ada yang pangkat minus 7 Yaitu paling kecil minus 5 Nah, kalau kita kurangkan ke minus 5 10-nya jadi minus 5 Berarti secara otomatis Di sini harus kita masukkan koma Nah, komanya berarti Sesuai dengan pengurangan pangkat yang terjadi Yang awalnya 7 Sekarang jadi 5 Berarti terjadi 2 kali ya 2 kali pengurangan Nah, berarti secara otomatis Ada 2 angka di belakang tanda koma Jadi, dia 3,25 dikali 10 pangkat minus 5 3,25 dikali 10 pangkat minus 5 Jawabannya ada di opsi yang A Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7 Nah, nomor 7 ini dilabeli lagi dengan soal hots Jika 5 kuadrat Pertanyaannya adalah berapa nilai X Nah, kalau kita lihat di sini Ada yang sama bilangan pokoknya 7 dengan 7 Kemudian 5 dengan 5 Kita selesaikan dulu ya Dari pangkatnya Nah, yang ini kita kalikan 2 dikali 5 adalah 10 Jadinya 5 pangkat 10 Kemudian yang 7 3 dikali 4 adalah 12 Kita kasih juga tanda kurung Kemudian yang di bawahnya kita ikuti ya 4 kali 2 itu 8 Berarti 5 pangkat 8 Kemudian yang 7 5 kali 2 itu 10 Jadi, 7 pangkat 10 Nah, ingat kalau misalnya dibagi itu pangkatnya dikurangin Ini kita selesaikan dulu Berarti ini jadi 5 pangkat 10 Dikurang dengan pangkat 8 Karena dia dibagi Kemudian selanjutnya 7 ya Nah, 7 pangkat 12 Dikurang dengan pangkat 10 Kalau kita selesaikan Berarti ini tersisa 5 kuadrat Atau 5 pangkat 2 Kemudian yang 7 nya juga Sama-sama 7 pangkat 2 Nah, ini katanya tadi kan 5 pangkat 2 sama 7 pangkat 2 ini Sama dengan X kuadrat Sedangkan yang ditanya adalah Nilai X Nah, sekarang bagaimana kita menghilangkan Tanda kuadratnya Yaitu dengan diakarkan Nah, kalau satu ruas diakarkan Ruas yang lain juga harus diakarkan Berarti Yang ini kan hilang akarnya Hilang kuadratnya Kemudian yang ini juga hilang kuadratnya Tersisa Cuman 5 sama 7 7 dikali 5 adalah 35 Kemudian yang sebelah sini juga hilang kuadratnya Sama akarnya Jadi sisanya X Jadi jawabannya X sama dengan 35 Itu ada di opsi yang C Kemudian kita lanjut lagi Di nomor 8 Hasil dari 0,04 Akar ya Kemudian ditambah dengan Akar 0,49 Adalah Kalau kita lihat ya Akar 4 itu hasilnya 2 Kalau akar 49 itu hasilnya 7 Nah, perbedaannya disini sekarang ada 0 Kita coba kalikan 0,2 Dikali dengan 0,2 Ini hasilnya adalah 0,04 Sama dengan yang disoal ya Jadi secara otomatis 0,04 ini Diakarkan Berarti hasilnya adalah 0,2 Begitu juga dengan yang 0,49 Itu hasilnya adalah 0,7 Nah, kalau kita jumlahkan Hasilnya adalah 0,9 Jawabannya ada di D Kemudian kita lanjut ke Nomor 9 Ini ya Akar 3 125 A Pangkat 3 Nah, tengok disini Akarnya akar 3 Ini juga pangkat 3 Berarti bisa dicoret Kemudian yang untuk 125 Kalau 125 Di akar 3 Berarti itu hasilnya adalah 5 Nah Jangan lupa turunkan A nya masih pangkat 1 Jadi jawabannya adalah 5A Yang C Kalau gak percaya nih Kita kalikan aja 5 sebanyak 3 kali 5 x 25 5 x 5 itu 25 Kemudian 25 dikali dengan 5 Itu adalah 125 Sesuai dengan yang ada di soal Kita lanjut lagi ke Nomor 10 ya Atau nomor terakhir Di part ini Bentuk sederhana Dari 5 4 dikurang Akar 3 Nah, ini adalah Cara merasionalkan Cara merasionalkan itu Dengan mengalihkan Pecahan yang ada ini Dengan Penyebutnya Dengan tanda yang berbeda Nah Ini tandanya negatif kan Kalau negatif disini Jadi positif Begitu juga untuk yang Di bawahnya Positif Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal dikalikan Seperti biasa 5 x 4 20 5 x akar 3 Itu 5 akar 3 Kemudian yang Untuk di bawahnya Nah, ini adalah Selisih kuadrat Kalau selisih kuadrat Berarti 4 kuadrat Dikurang dengan Akar 3 kuadrat Konsep selisih kuadrat itu Jika ada A kuadrat Dikurang B kuadrat Itu sama dengan A ditambah B Kemudian A Dikurang B Untuk lebih jelasnya Bisa lihat Catatan ya Saya nanti Kasih catatan Nah, kalau ini Kita selesihkan Yang atasnya Tetap 20 Tambah 5 Akar 3 Kemudian yang di bawahnya 4 x 4 Itu 16 Dikurang dengan Akar 3 kuadrat Berarti Akarnya Sama kuadratnya Hilang Sisa angka biasa Yaitu 3 Ini jadi 20 Ditambah 5 Akar 3 Kemudian 16 Dikurang 3 Itu 13 Kalau kita lihat di opsi Tidak ada jawabannya 20 tambah 5 akar 3 Per 13 Nah, caranya Kita Mengeluarkan Angka yang bisa dikeluarkan Kita coba Keluarkan yang disini Yang di atas Kita keluarkan Angka 5 Kalau kita keluarkan Angka 5 Berarti Yang di dalam kurung Sisanya itu 4 Ditambah dengan Akar 3 Nah, jangan lupa Yang 13 Juga ditulis Sebagai penyebut Yang ini Sama saja Dengan yang di atas Tadi Kalau kita Kalikan ke dalam 5 dikali 4 Itu 20 5 dikali akar 3 Itu 5 akar 3 Jadi ini Hanya Mengeluarkan Atau Memfaktorkan Saja Kalau kita lihat Di opsi Jawabannya Adalah A Oke, sekian dulu Untuk bagian kedua ini Semoga bermanfaat Nanti kalau Antusiasma masih tinggi Saya buatkan bagian ketiganya Jangan lupa Di like dan di subscribe Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih